Ini dari, based on my experience, dari most of my friends tuh kayak didn't believe in marriage anymore. Tapi gara-gara itu, Sarah jadi gak percaya? Bukan gak percaya sih. Mungkin belum ada orang yang bikin bisa percaya kali ini. Siap. Jadi yang sekarang belum bisa bikin percaya. Kayaknya sekarang juga anak-anak Genji tuh lebih open dengan personal, apa namanya, sex orientation mereka. Iya gak sih? Ngopi Bro. Ngopi dulu Bro. Baik guys, balik lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu Bro. Dan sis, Ngopi dulu. Ini ada sis guys, ada Sarah, our first guest. Sarah Tumiwa. Selamat datang. Bila tamu yang mahal banget, yang susah banget padat banget jadwalnya. Tradersnya banyak, tapi akhirnya mau ya setelah ini. Terima kasih. 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 Kenapa tuh? Apa nih? Kita ngomongin, ada Sartum. Sartum. Sartum ini mewakili generasi Z. Genasi Z ya dibaca ya? Sebenarnya gue masih belum hafal sampai sekarang. Gen Z, Gen Y, Gen X ya? Iya, Baby Boomers di atas. Baby Boomers. Itu perbedaannya apa tuh? Macem-macem. Kalau Gen Y kita ya? 90-an. 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 Kalau Gen Z itu 2000-an. Kalau Baby Boomers itu berarti? Ya di atas 90, di atas 90. Lebih tua lagi? 80-an. Itu kan udah mulai ada internet sedikit. Kita peralihan. Kita peralihan dari jaman. Kalau Gen Z. Gen Z udah bener-bener digital banget. Instagram, TikTok ya? Mudah banget lah hidupnya. Mudah banget. Nyolo banget lah yang nyolo. Nah ini kita mau bahas nih. Bro di ngopi bro kali ini. Apa sih hal-hal yang Gen Z banget? Gen Z banget. Yang kekinin apa aja sih, Sir? Ya kita sebutin aja. Nanti kita klanifikasinya langsung kesar tuh. Jadi kalau emang moodnya Sarah. Kalau ada Sarah-Sara ngomong ya kan. Jadi netizen bisa salahinnya Sarah. Kalau Gen Z tuh makan apa? Gapapa udah gampang. Udah gampang. Winner. Yang pertama, anak-anak Gen Z tuh suka mental illness. Mental health. Kayak jaman kita tuh gampang-gampang. Jujur iya loh, kayak banyak yang sering self-diagnose sendiri. Aduh gue bipolar banget. Aduh gue ade-ade. Aduh gue ini-ini. Tau gak sih bipolar tuh apa tau gak sih? Nah itu sekarang sering ngeganggu aku kayak. You don't know what bipolar means. Tapi you're calling yourself bipolar tuh kayak salah gitu loh. Bener. Harus itu ke psikiater dulu ya. Bener. Harus ada, harus cek dulu lah. Cek sama di expert. Jadi expert gitu. Bukan kayak self-diagnose kayak tadi sama bilang gitu. Tapi bener kan. Itu di Gen Z tuh marak banget. Happening banget kan. Ya. And some of them are very proud I guess. Kayak bangga kayak. Dan mereka proud buat jadi bipolar. Dibanggakan. Waduh. Kalau Sarah sendiri pernah kena mental health gak? Pernah. Pernah. Tapi aku gak pernah ke expert sih. Dan gak pernah nge-diagnose myself aku yang kayak gini. Tapi pernah merasa keganggu lah. Kayak not that healthy mentally gitu. Oke kenapa tuh alesannya? Social media sih. Social media. Waduh baru aja kita bahas minggu kemarin ya. Kenapa, kenapa, kenapa. Oke ini pas nih. Kenapa dari Sarah? Kenapa social media kenapa? Karena apa ya. Karena aku juga baru ya di dunia entertainment. Public figure gitu. And there's a lot of pro and cons. Kayak banyak lah orang-orang yang gak suka sama aku dari. Oh iya kenapa? Dari segi fisik juga ada. Segi aku menang juga ada. Segi attitude juga mungkin ada. Sebentar, sebentar. Ini juara Ian Time lagi dari sisi fisik masih ada yang gak suka ya. Masih ada yang gak suka ya. Masih ada yang gak suka loh. Luar biasa. Ini juara guys. Juara loh. Indonesia next top model. Judges-judgesnya juga Igun. Mas Pancak. Mas Pancak. Mereka expert di dunia fashion. Luna Maya. Luna Maya. Gani. Gani. Mereka expert. Masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Terus terus terus. Ya itu sih one of the Gen Z's market. Kayaknya suka ngebully deh. Suka judging? Judging. Wah judging banget. Kayak dikit-dikit. Ya aku juga sih suka ngejudge. Wah gitu juga sih. Karena dikelilingi sama Gen Z kali ya. Betul. Ya ya ya. Terus abis itu anak-anak Gen Z itu. Ya kalau kita ngomongin soal media sosial. Tiktok banget. Tiktok. Bener gak sih? Tiktok happening gara-gara Gen Z. Ya bener. Mulai dari konten joget-joget misalnya. Awalnya joget-joget. Bawa Alpen Libel itu. Bawa Alpen Libel itu. Bawa Alpen Libel yang di band sama Tiktok kan. Oh iya. Akoni lempar. Ya dia bermain Tiktok sebelum viral. Akoni lempar kan? Ya ya ya. Itu gara-gara mereka. Terus buat gue tuh Gen Z itu. Nge-repotin buat anak milenial. Kenapa? Kita terbiasa bikin konten nih ya. Tapi gara-gara konten-konten kalian yang sangat kreatif itu. Ya. Yang suka transisi-transisi. Kalah jauh ya. Yang suka ngepas-ngepasin sama lagu. Gak bisa. Bukan gak bisa. Repot. Repot. Takes time banget bikin video 15-30 detik. Butuh waktu yang panjang. Jujur ya sih. Ya kan? Bener-bener kayak apalagi. Ya kita kalau yang di Dunia Fashion ya kan. Transisi-transisi gitu. Menarik sih. Menarik banget. Kreatif banget sih. Cuma nge-repotin aja gitu. Dan kita harus keep up. Yes. Suka nge-repotin aja kita harus keep up. Bener-bener. Bener-bener. Itu positive side-ness dari Genzy ini. Mereka kreatif banget. Very creative. Kreatif banget. Karena lebih terbuka dengan dunia luar mungkin ya. Ya. Karena ada social media. Youtube nih. Apalagi kan. Youtube di luar banyak banget referensinya. Tapi kalau Genzy kemudian gue lebih ke TikTok. Lebih ke TikTok. Ya kan? Kayaknya Youtube gak terharus segitunya deh. Ada. Tapi mungkin banyak artis-artis kayak influencer itu yang meledaknya gara-gara TikTok sih. Oke. Mereka sudah cukup dari TikTok ya. Bahkan kadang-kadang TikTok mereka followersnya segini di Instagram segini. Ya kan sih? Ya. Di Instagram gak begitu banyak luar. Tapi di TikTok wah gila banget. Kayak gitu. Oke. Itu Genzy. Terus apa lagi? Tapi tadi kalau misalnya yang ngomongin judging. Terus ngomongin hate speech. Itu berarti lebih banyak di TikTok atau di Instagram? TikTok sih. TikTok? Dua-duanya sih. Tapi kalau lu banyak yang di TikTok atau di Instagram? Kaget banget gue. Soalnya banyak yang bilang di TikTok itu lebih positif sih. TikTok lebih positif sih. Tergantung you're on what page sih kak. Gitu. Waktu itu pas awal-awal aku menang itu si TikTok aku hate semua. Oh ya? Tapi itu still marketing yang banyak sih. Tapi mereka tuh nge-hatenya tuh dibikinin konten yang menarik. Ngerti gak sih? Gimana tuh maksudnya? Kayak misalkan aku sama Helen. Dibandinginnya tuh kayak ada video-video sama foto-foto shoot. Aku dibandingin dibikin video yang keren. Ujung-ujungnya tuh ngejatoin aku. Makanya kayak. Oke gue like karena keren. Makasih ya atas effortnya. Tapi aku juga kena ada sedikit sih hate comment sih. After Ian time itu sih. Kenapa? Kenapa? Why? Iya iya. Jadi kan pasti di setiap week itu kan ada yang pulang. Ya. Aku ada sedikit. Tapi fans dari yang pulang itu yang nyalain gue. Katanya pulangnya gara-gara gue. Gara-gara lu gak bagus fotonya. Iya. Gara-gara gue gak bisa keep up sama dia dan lain-lain gitu ya. Apalagi yang win-win. Make sense sih. Gimana? Make sense. Make sense. Jadi yah. Di social media selalu ada yang gak suka pasti. Terus Gene Z yang hype banget. Zodiac. Oh iya lagi Zodiac. Iya. Zodiac. Lu percaya gak? Kalian percaya gak? Zodiac. Gue gak benar sih. Zodiac. Gue percaya. Karena Zodiac itu kan bukan ramalan. Zodiac itu karakter-karakter manusia yang zaman dulu tuh penelitiannya bertahun-tahun. Jadi secara general, ulang tahun segini sampai segini itu karakter seperti itu. Gue percaya. Tapi pada kenyataannya kan kita bertumbuhnya kan di lingkungan berbeda-beda. Jadi gak 100% valid. Tapi sebagian besar karakter seperti itu, kecocokan-kecocokan itu gue sering temuin sih. Apa yang Zodiac? Leo. Aquarius. Taurus. Kita cocok tuh liat Taurus. Aku sih kalo ketemu orang cuma nanya Zodiac apa terus gak tau untuk apa buat anda. Tapi gak Kenzi banget nih. Kurang Kenzi nih. Karena menurut aku gak lejet gitu loh. Karena tau gak sih di Instagram yang kayak, You're Taurus if you're like bla bla bla. You're Cancer. Terus aku bacain Cancer yang like, nah ini gue juga. Ini gue juga. Ini gue juga. Terus gue bintangnya apa gitu loh. Bener bener bener. Gue juga gak terlalu percaya sih sama Zodiac sih. Ya makanya itu. Karakter-karakter tertentu ciri khasnya ada. Tapi gak 100% valid. Gak 100% ya. Gue bingung banget kalo ada yang cari pasangan berdasarkan Zodiac. Ya itu aneh sih. Atau Taurus gue gak cocok sama lo. Gitu aneh sih. Baru PDKT pertanyaan pertama bukan. Zodiac lu apa? Iya. Zodiac lu apa? Masih penting kalo misalnya lo orang cari karyawan. Oh iya. Zodiac lu apa? Oh Zodiac lu ah gak cocok dah. Gak usah masuk cari kerjaan-kerjaan lain. Kecau sih. Gue gak terlalu percaya sih. Ya kadang orang yang terlalu Zodiac lu kadang annoying aja sih. Beberapa tahun lagi kalo HRD-HRD nya generasi set bahaya juga ya. So you're Taurus. Next. Oh kamu kurang cocok nih buat kerjaannya. Based on Zodiac. Siaratnya harus ada Zodiacnya apa gitu. Iya iya iya. Lama-lama masuk ke KTP nih. Iya iya iya. Itu kalo presidennya Genzi masuk ke KTP kayaknya. Zodiacnya apa gitu. Terus apa lagi? Apalagi ya Genzi lah. Love language. Oh iya kalo love language aku. Karena itu kadang emang relate sih kalo love language. Kalo love language masih make sense loh. Masih logik loh. Tapi kan itu keluar ketika anak-anak Genzi memulainya gitu. Kayaknya jaman-jaman kita dulu masih gak tau apa itu love language. Ada aja kita gak tau. Love language, personality, personality, MBIT, 16 personality, kayak gitu gitu. Macem-macem. Banyak banget sekarang test test. Masih yang dimulai dari Genzi ya. Tapi itu menurut gue. Itu satu hal yang positif dan. Buat gue sendiri. In my relationship. Membantu banget. Karena kita tau sama tau. Love language nya apa. Jadi lebih memuluskan lah. Lebih tau pasangan kita lah. Lebih mengetahuan. Itu membantu sih. Kalo personality gimana? Valid gak? Valid gak? Personalitasnya yang 16 personality. Kalo gue INTJ. Menurut gue ini. Itu valid sih. Valid kok valid? Valid ya. Nah itu lebih valid itu daripada Zodiac. Betul. Oh iya iya lah. Itu juga. Lebih valid itu daripada Zodiac. Kalo Zodiac itu lebih lucu-lucuan sih menurut gue. Kalo fiction-lucuan itu lebih kayak. Eh by the way kalo Genzi. Itu lebih traveling banget gak sih anaknya? Iya gak sih menurut lu sih? Traveling Genzi. Traveling banget gak sih? Karena sekarang Genzi itu pemikirannya gini. Kalo misalnya kita invest ya. Di instrument keuangan itu kan bisa berkurang nilainya. Bisa hilang. Tapi kalo kita invest di memory. Memori. Itu gak akan ngilang. Jujur aku gitu sih. Kamu gitu? Iya. Betul gak ada investasi sama sekali? Ada tapi lebih banyak mau travel aja. Buat. Karena kayak uang bisa dicari lagi tapi momen gak. Oke. Itu gue ada sedikit setujunya sih. Iya. Kalau gue usia 27 tahun ya. Mungkin ada sedikit kayak gue mikir. Dulu waktu gue umur 22 sampai sekarang. Kayaknya gue kurang pergi-pergiri. Karena kalo gue lebih mikirnya. Uang itu pasti kalo kita kerja. Kita effort pasti balik lagi. Tapi waktu. Lebih ke arah waktu gak bisa balik lagi sih. Iya. Kayaknya kamu 22 kali dalam hidup. Iya. Itu lebih ke genji banget. Kalo di umur sekarang masih oke bro. Masih 22. Tapi kalo 27 udah mau menikah. Dan sebagainya udah mulai mempersiapkan. Duh tenat menurut gue. Iya betul. Tapi kalo di umur sekarang masih oke. Makanya gue bilang make sense. Early 20s gitu. Make sense ya. Tapi genji banget kan. Iya. Di tiktok ada yang baru viral. Yang kata-katanya tuh kayak. You're only 20 once. To travel with your friends to Bali. Gitu doang. Yang kayak. Itu pun ngena. Menurut gue kayak. Iya bener juga ya. Kayak daripada lo 20. Tapi lo kayak udah fokus kerja. Yang kayak ngemental. Ngancerin mental lo sendiri kan. Kan kalo misalnya. 17 tahun gue mulai kerja. Gue 18. 18. Maksudnya kalo baby boomers kan. Pemikirannya lebih justru. Ketika lo muda. Lo bisa maksimal di kerja. Nanti. Senang-senang di masa tua. Iya. Senang-senang di masa tua. Kalo nyampe. Kalo nyampe. Oh iya. Ada yang lain tentang Genzi. Apa tuh? Ini dari. Based on my experience. Kayak dari. Banyak dari teman gue tuh. Kayak gak percaya dalam perkahwinan. Oh iya iya. Gue juga denger itu. Oh iya? Iya iya iya. Banyak yang udah gak percaya soal perkahwinan. Malah banyak yang gak mau punya anak. Iya. Iya. Punya anak. Anak kayak pahal. Iya iya iya. Sean. 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 Millenial. Oke. Kayak gitu lah ya. Kalo dengan pemikirannya ya. Kenapa? Kalo Sarah sendiri gimana? Apakah kamu percaya dalam perkahwinan? Tidak. 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 Tidak juga gak apa-apa. Tidak. 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 Tidak udah nikah? Udah. Atau mungkin A year apart. Kee 23, 24. Mereka udah nikah. Ini cewe ya? Ada cewe ada cowok. Makanya banyak ceritanya. Udah kayak married muda ya sekarang ya? Dua tiga tuh. Eh dari ceritanya Sarah? Ya pokoknya temen aku yang udah nikah gitu ada aja gitu kayak kasus lingkuh Apalagi kan kasus perstelingkuhan pelakoran di dunia itu banyak banget ya Jadi aku yang kayak terus ngapain lo nikah? Kayak buang-buang waktu muda lo nih Jadi karena itu, tapi kan setiap orang beda-beda ada yang bisa komitmen setelah menikah Kalau misalnya isunya cuma cheating ya, kan tergantung orang Kayaknya mereka belum tau sama tau love language-nya bro Ya dan mungkin karena... Jadi tidak bisa disayangi cari orang lain gitu Mungkin karena kemudahan juga gak sih marriednya? Jadi belum bener-bener living their life mereka udah punya tanggung jawab Ya gak sih? Ini menurut aku faktornya juga itu sih, kayak terlalu memaksakan sedangkan mentalnya belum siap Betul, tapi gara-gara itu Sarah jadi gak percaya? Bukan gak percaya sih, mungkin belum ada orang yang bikin bisa percaya kali ini Siap, jadi yang sekarang belum bisa bikin percaya? Masa sekarang ada? Ada kan sekarang? Gimana sekarang? Lumayan membantu sih Lumayan membantu Ada yang pikir, wah kayaknya gue mau membangun pasaran rumah tangga Gak lah tapi kayaknya belum umurnya lah Belum umurnya sih Katanya banyak nikah muda, seumuran Sarah Kita udah dipaksain ya Gimana sih? Gimana sih? Uuh masih lama 30 Ya it's okay sih Gak apa, ada salah Yang penting siap ya? Iya daripada maksain Ngomongin meme-meme, kayaknya sekarang juga anak-anak Genji itu lebih open dengan personal sex orientation mereka ya gak sih? Tergantung sih masih banyak juga yang Bisa ngelihat karena si Taim kemarin Ya Si Taim Jadi banyak yang lebih berani berekspresi Berkekspresi berani banget gitu Berani-berani ekspresi tapi banyak juga yang berani nge-hate mereka Hmm, tapi mereka di-hate juga gak masalah Iya sih, itu sih One thing about Genji itu mereka bodo amat loh Bodo amat Abang kan ada salah satu tiktokers yang lumayan Kita pernah syuting bareng Je sama salah satu tiktokers Gua lupa namanya Yang namanya teribu Emil Oke, lupa namanya Ini dia juga lagi Ha? Syuting apa? Syuting, ada yang kita syuting buat bantuin temen kita Di MOP Di Youtube Channel Oke oke terus Kita persyuting sama dia Dan dia tuh lagi banyak dapet hate comment Iya deh, tadi siapa namanya? Emil Mungkin ya Lagi dapet banyak hate comment Karena ya dia mengekspresikan Sex orientation nya dia gitu Dan dia comparison nya Sama yang lain tuh ya Dia gak peduli soal itu Yang penting dia bisa berkontribusi buat keluarganya gitu Iya 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 gitu Dia ya kalo masalah ya Itu juga termasuk Genji tuh kayaknya dia Genji tuh Genji juga ya Belani banget gitu Maksudnya kalo yang angkatan-angkatan Angkatan kita Masih antara mau keluar dari kloset atau engga nih Masih ditutup-tutup Masih mau obat atau engga nih Masih tabu lah Masih tabu Kalo keluarganya udah terima Iya Jadi beda open banget Tapi kalo keluarganya masih belum terima Dia masih di kloset gitu Iya iya Kalo sekarang lebih Apa ya Lebih bodo amat aja gitu Rebel ya sih Rebel Terus kayak kalo anak Genji tuh kalo kerja tuh Sukanya lompat-lompat Wah gua ga suka disini Gua bosen nih Gak sesuai passion Gak sesuai passion Gua pindah tempat yang lain Eh satu-dua bulan ga cocok pindah lagi tempat yang lain Satu bulan ga cocok pindah lagi yang lain Iya kan Iya iya Kalo orang jaman dulu kan Udah lu kerja kantor Udah nanti naik Lebih stable lah Udah situ lah Stable aja Lebih ke stability ya Stability Kalo misalnya Genji tuh lebih Tompat-tompat Adventurer Lebih adventurer hidupnya Iya ga sih Iya sih ada beberapa Sebenernya Kak Lebih bener-bener YOLO banget sih Kalo gua liat YOLO Lebih suka explore Ya makanya mau 30 Karena mau explore dulu ya Oh iya betul Mau explore dulu Boleh 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 Yang penting ya Ketika married ya udah siap Gitu aja sih Ga masalah Ya ga sih Just lu banyak banget hal yang Menarik ya dari Genji ini Emang karena Setiap generasi tuh Pasti punya Akun, ikan-kunikan Dan Ciri hati-cirian sendiri Gitu Dan sekarang udah masuk Genji Bahkan Kayaknya udah ada yang lebih baru lagi nih Ada yang lebih baru lagi Mungkin yang sekarang masih SMA gitu ya Apa sih Gue ga tau itu Tapi ya Ya itulah hidupnya Tapi gua banyak belajar juga sih dari Genji Mungkin karena teman-teman gua juga banyak Yang Genji gua banyak belajar dari Cara berpikirnya mereka Banyak yang Ya menurut gua ya bener juga sih ya Mungkin karena sekarang teknologi makin maju Informasi juga makin gampang kita dapet Ya gua banyak belajar sih dari Genji juga Ya Tapi lu gimana Dengan Apa namanya Dengan 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 Dunia Digital saat ini Yang bener-bener Luar biasa banget Perkembangannya Dengan media sosial-media sosial begitu banyak Masif banget Gitu Disi money Karena lu juara Gak juga dong Gak juga dong Gak doang tiktoker-tiktoker Sekarang terkenal kan juga di serve Eh bentar bentar Ada juga sih yang lulusan INTM Katanya ga dapet uang sama sekali Yang susah-kesusahan juga ada Siapa tuh? Ada Siapa 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 tau? Di INTM ga dapet apa-apa Yang kecewa Yang kecewa Yang dapet tepuk tangan Dapet tepuk tangan Yang dapet uang Terima kasih Ongkong dia dapet mobil Wish Kan juara 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 Juaranya ditekenin banget ya Tapi maksudnya dari genzi ini Gue belajar kalo Apa ya Kalo dulu The way of life itu Kayak cuma Yaudah lu Sekolah, kuliah Dan lu kerja Udah Nikah, that's it Punya anak, that's it Kalo sekarang lebih Jauh lebih fleksibel Ya jauh lebih fleksibel Punya banyak option Even ada temen gue yang Dia travel influencer Dia itu Kemarin Selama kurang lebih setengah tahun Dia itu travel Full Travel Jadi dia emang Content creator Dan dia selama 6 bulan Dia travel dari Eropa, Afrika, dan lain-lain Dan itu Salah satu Apa ya Flexibility dari genzi sih Seru banget Seru banget Dan dia bikin konten Dan Get paid Betul Jadi Sudah se-flexible itu Dan menurut gue Itu hal yang positif sih Memangnya dunia potil biasa Udah aneh-aneh ya Udah aneh-aneh Kayak genzi A lot of new job Banyak banget Kayak dulu misalnya kita kerja harus ngantor Macet-macet Sekarang bisa kerja dari mana aja loh Banyak loh Iya ga sih Sekarang coffee shop jam kantor Rame Coffee shop Work from coffee shop Work from Bali Work from Bali Work from Bali Work from coffee shop That's true That's good sih Thanks to genzi Iya thanks to genzi Penerus bangsa Penerus bangsa Bener banget lagi Eh genzi emang ada yang pengen jadi presiden Nah itu dia Cita-citanya apa? Kalau traveling mulu Iba aja tanya menjadi presiden Gak Lucunya kalo ditanya Ditanya Cita-citanya apa? Youtuber Youtuber Content Creator Atau yang menjadi presiden Eh? Ayo lo Ayo lo Gue belum pengen denger genzi menjadi presiden Kalo dulu gue ditanya Pengen jadi dokter Lu dulu pengen jadi apa? Gue dulu pengen jadi itu Ya sama lah rata-rata kalo milenial Dokter, pilot Iya itu tuh aja Ketigian deh say Dulu aku juga kalo ditanya Ketigian deh say Dokter Dokter Lagi lagi astronot Astronot Iya Pengen kebulan Semakin tua Semakin tua Semakin tua Content Creator ODL The easiest way The easiest way to Apa namanya buat masukkan uang juga Iya 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 Ya tapi ga juga sih Karena saya ga makin banyak Sar thank you so much Sukses terus Sukses terus Buat karirnya di Mau nya di modeling atau di content creator sih Oh iya iya kita tanya dulu dong Sama agensi kita Jadi Setelah jadi winner Sarah mau ngapain Ngapain nih? As he said Explore ya Jadi saya mulai sebagai model Aku mau juga content creator Sama mau jadi aktor juga Udah belajar acting dong? Udah Hidup dia penuh Agensi ga perlu acting ya Kenapa? Yang penting kan kalo lo mau jadi aktor gitu kan Lo harus pede Percaya diri mereka punya Kreativity mereka punya Rebel juga Kadang-kadang aktor yang jago-jago Mereka hidupnya rebel Rebel Ya kan? Yang ga nurut-nurut Yang ga lurus-lurus aja gitu Cocok lah Jadi kekayaan rasa Kekayaan experience juga banyak Kayaknya ga perlu acting-acting banget Ya hidupnya juga penuh dengan acting Apalagi banyak banget yang selinggu-selinggu kan katanya Acting juga Di hidupan sari-harinya Karena pengalamannya apa? Di INTM pengalaman hidup Di INTM juga acting Banyak acting ya? Gak acting Jadi itu acara TV ya Oke Berarti salah aja artinya Gimik Anyway Suksesnya mas Araya Thank you so much Thank you so much Udah ngumpil hampir kesini Semoga Dengan waktu aku yang sangat padat ini Semoga budgetnya cocok yang kita kasih Semoga kopinya juga enak Semoga kopinya juga enak Enak mobil sendiri Oke kita lagi guys Mucing Kita ketemu lagi next See you guys Bye 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 bye